Ceritanya latar belakang bisa tercetus ide ini Boleh dikasih gambaran di bawah kita semua mas-mas Jadi pertanyaannya kan kesannya bagaimana Mungkin aku ceritain latar belakangnya baru kesannya dulu ya Mau bro Jadi latar belakangnya mengenai apa Diadakan episode ini tuh jadi berawal dari ide Berawal dari Ibaratnya kerasahan hati juga ya bisa dibilang kerasahan hati Karena aku tuh selalu mengingat ada kata-kata papa Yang selalu keringin di kepala aku tuh kata-katanya begini Ada di film ada di ibu juga Kata-katanya begini Beliau bilang Saya hanya menorekan sepipit kita di musik Indonesia Untuk diteruskan oleh generasi berikutnya Agar terus menerus menjami tali yang berdarah sama kita Nah dia tuh sangat fair dengan musisi muda ya Mungkin Tante Ajin tau ya Tante Ajin tau musisi-musisi yang pernah berbiasa sama tuh Tau salah satu cita-citanya beliau yang tidak kesampaian Yang waktu itu bikin Kalau ada teman-teman media yang ingat album senyawa ingat kan ya Yang beliau berkolaborasi sama kita fan, umur dan lain-lain Nah itu dia pengen bikin part 2 nya Tapi kan waktu itu buru sakit dan tidak kesampaian akhirnya Aku tuh kayak ada rasa pengen mewujudkan cita-cita papa yang belum sampai ini Yaitu dengan meneruskan ya itu tadi Dengan kakak-kakaknya beliau yang tadi ya Meneruskan musiknya beliau ke generasi berikutnya gitu Makanya juga di konser ini tuh kondikratin ya Dan itu sahabatan banget rumah kita deketan Jadi aku sering curhat ya Sering curhat awalnya banget Sering curhat mengenai keresanku itu Gimana ya Kevin gue tuh pengen bikin monster bukaku yang beda gitu daripada yang lain Terus pengisian acara itu yang ke generasi gitu Terus Kevin bilang Kevin beride Gini pas Gue tau lu kenalin sama siapa Waktu itu Kevin kenalin sama drummernya Kevin Rian ada gak Rian mana Rian? Oh tuh orangnya tuh Jadi Jadi drummer tuh Gue mau kenalin lu sama drummer gua ya Tian UO Gue yakin deh kalo misalnya udah gue kenalan Nanti lu bisa bikin sesuatu yang besar Awalnya banget Aku dikenali kan sama Rian Aku konsultasi ke Rian Tentang ide buruk nih Awalnya banget sih aku pengen bikin yang Skala kecil gitu Pengennya Kanis APG gitu ya Misalnya kayak generasi gitu Awalnya banget pengen gini skala kecil aja di cafe gitu kan Di nightclub gitu Tapi kayak Rian bilang Ya ayolah bokap lu gak usah nahunan nih Betul lah Kau ini di pocer bokap lu gak usah nahunan Gue langsung nginci beder aja gede gitu Akhirnya terus berjalannya waktu aku dikenalin sama Mas Arief Samarian 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 dikenalin sama Mas Arief Nama imonya We Love our wonders Ya jadi ya Terus kita Ganyu bersambut ya Ganyu bersambut ya Ganyu bersambut ya Ganyu bersambut Ganyu bersambut Ganyu bersambut Ganyu bersambut Ganyu bersambut Jadi aku mau ini karena berawal Maksudnya diceritain Dari awal itu ya Tidak ada yang lebih membanggakan Pasti dibanding orang tua yang melihat anaknya Memunjukkan mimpinya Apalagi yang belum tercapai Dan hari ini kita bisa melihat Bagaimana seorang anak tercinta Dari Alphardus Cresia Akan memunjukkan untuk ayah tercinta Di Lifetime Tribute to Cresia Di konser Beri ketemuan aku Madari ini sekalian Sebelum kita lanjut Kita kasih tanya Jom saya mau menyajak anda Untuk sama-sama Yang sikat tayangan berikut ini Dari Alphardus Cresia Terima kasih. Terima kasih. Salam kenal, nama saya Arief. Saya dari promotor We Over World Dance. Sebelumnya mungkin teman-teman baru-baru dengar nama We Over World Dance, kami dipakai singkatnya sebenarnya wow. Jadi singkat sedikit, tahun lalu itu kita sempat bikin acara umum, ponsel, langkah lalu, sama kisah tur, dan kita bikin festival namanya Hangout Players. Dan sekarang tahun ini, di 18 September, dengan mana kita pengen membuat acara Lifetime di YouTube Nation. Jadi, tadi awalnya kenapa, ketanya Mas Boyi, kenapa kita bikin seperti ini, ya tadi kita berpaksa, awalnya memang lagi ngobrol-ngobrol, main bikin acara konser, apa-apa commission, kenapa, ya kita bidain aja nih acaranya. Kita benar-benar dapat, akhirnya, setelah ada wajib nih, atau ngobrol wajib, dan memang tidak, akhirnya terwujudlah acara ini, di 18 September. Ini adalah 16, yang juga merupakan hari ulang tahunnya ya, 16 September yang wajib. Bu Wajib ngerai ulang tahun sama Allah berapa kali, bu Wajib? Seperti itu, nanti dicitain, nanti bu Wajib, nanti bu Wajib. Mas Rengga sendiri gimana, Mas Rengga? Pemilihannya dari sebanyak itu legend di Indonesia, sampai akhirnya, oh iya, kali ini kan kemarin segeluar, ada sempat sama Umu, gitu ya. Nah, kali ini sama Christian, pemilihannya, waktu, dan juga tok musisinya, berdasarkan pertimbangannya. Oke, di sini semuanya sangat kenal, nama saya Angga Zasrana, saya partnernya Mas Arief di sini di WALF. Paling tadi kalau pertanyaan yang tadi disebutkan, paling nambahin aja dari apa yang udah Mas Arief sebutin. Kenapa kita memilih musisi-musisi yang ada namanya di sini, karena kita tahulah, kalau Maru Krisha ini musiknya kan siapa yang gak tahu, gitu kan. Sangat melayak indah, diputar di mana-mana. Kalau anak-anak Gen Z sekarang suka karaoke di Senopati dan sekitarnya, kalau dengar lagu Krisha pasti nyanyi semua, gitu kan. Dan kalau yang muda lebih senior, pasti sudah tahu lagu Krisha itu seperti apa. Jadi kita memilih tokoh-tokoh musis yang ada ini dari segala umur, dari segala generasi, baik dari generasi muda, kecil, dari Risky Fabian, dan Mahalini, sampai yang muda senior seperti Mas Ancenacal, gitu kan. Jadi kita memang harus meregenerasi karir daripada Albaro Krisha, dan lebih menunjukkan lagi industri musik lokal, gitu. Soalnya kita pilih musisi yang ada nih, lintas generasi lah bisa dibilang, gitu. Lintas generasi, ya. Siap. Terima kasih, nanti kita balik lagi. Tepuk tangan untuk Wow Indonesia, terima kasih. Oke, berikutnya saya mau terus dari teman-teman yang pengguna si director dulu, kalau dia bilang tadi lintas generasi. Nah, bagaimana tuh challenge-nya? Ada perubahan atau musik original yang akan ditampilkan? Atau bagaimana strateginya supaya relate dengan karakter si musisi sendiri, dan juga dengan pecinta musik saat ini? Oke, saya Rayandra, saya akan mewakili Enrico dan Margo sebagai musik director yang lain. Ya, pastinya sebagai penatang musik atau musik director, range music and rich-nya tuh pastinya banyak beban ya. Pastinya lagunya udah sangat legendaris sekali. Di sini yang kita mau tampilin lain, kalau kita lihat dari mereka berdua ini kan kita sebenarnya sebuah drummer awalnya. Dan sudah menjadi musik ranger dan musik producer yang sangat sukses. Bedanya kita akan, kalau dulu kita sering melihat konser racial lebih full orkestra, dan lebih, apa ya, lebih grande. Sekarang kita mau bawah sedikit lebih juga, sedikit lebih nge-band. Tapi ya itu tadi intinya quote-unquote kita gak pengen merusak lagunya sendiri. Kita akan bikin aranse lain ini seseru mungkin dengan format yang kita punya sekarang. Dan yang kita selain gak merusak, yang paling kita pengen tampilnya adalah mood-nya. Di sini akan ada mood yang sedih, mood yang happy, mood party mungkin beberapa lagi. Ini ada mood bangga menjadi orang Indonesia, seperti di sejauhan dulu ya. Dan itu mood yang kita perhatiin bener dari sisi akan sebenarnya musiknya. Pemilihan lagunya berdasarkan apa mas? Kita kan kita tahu nih, musiknya juga macam-macam. Jongre-nya, warna, karakternya. Pemilihan lagu dan pertimbangan orang ini dibawain sama si ini. Ada gak? Ada yang rebutan gak? Pasti. Kalau itu meetingnya panjang kalau itu. Pasti gak? Pasti. Gak usah dari pemilihan siapa yang menjadikan lagu apa, dan lagu mana yang akan kita bawain aja. Karena lagunya banyak sekali ya. Oke. Di sini kita akan bagi tiga segment. Masa awal pertama, and then masa emas, dan terakhir dengan legacy. Oh, dari segmen. Dari situ kita lihat moodnya seperti apa, dan pastinya kita gak bayangin siapa menyanyikan lagu ini, dan itu banyak berantem deh pasti. So far manageable? Manageable. Manageable. Manageable ya? Oke. Teman-teman untuk teman-teman yang sedirected. Bu Ajin. Gimana Bu Ajin? Tanggapannya Bu Ajin? Ini lagunya mau di tengah tiketannya Bu Ajin. Gimana tanggapannya akan konser ini? Monggo. Pastinya senang, bangga, dan mengapresiasi sekali ya. Oke. Ya kita ketahui nama Christian dan juga karyakan Ajin itu masih tetap eksis, tidak lekang pada waktu, juga ya seperti yang sekarang ini tetap dikembali, tetap juga dikenal dan oleh penurus-penurus selanjutnya. dan juga sangat inspirasi tentunya. Baik. Bu Ajin ini kalau ngeliat, saya ngeliat di berita nih teman-teman. Waktu pertama kali pas yang ngeliat di Bu Ajin, waktu itu kelas 3 SD. Tragi 5 Pro. Ternyata, itu ada di berita. Waktu kecil Rana. Waktu pertama kali itu bu ngeliat gak? Ini bakal jadi musisi di penurus bapanya nih. Gitu gak sih? Bu Ajin. Soalnya yang kita payah tau mungkin sebelum ke teman-teman lagi berita mengenai konser ini, ada gak sosok pengalaman bersama Bu Ajin bareng bersama almarhum yang bener-bener tidak terlupakan yang mungkin bisa dibagikan buat kita semua inspirasinya ceritanya? Dari sekian banyak memori, ada gak kenangan yang bener-bener tidak terlupakan bersama kamu? Saatnya, mau 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 negeri sih banyak. Saatnya, buat saya Mas Kosen itu seseorang yang spesial ya. Orang yang baik, orang yang rundah hati, orangnya... Menurut saya, itu bapak Ajin lain yang bertanggung jawab kepada keluarga ya. sangat intinya dia sangat berdedikasi kepada musik mempunyai suara khas yang yang takkan tergantikan kalau punya fastago dan juga beliau ini sangat jago dalam peka jago bisa memilih lagu-lagu yang tepat, cocok untuk dirinya dia dan kebanyakan lagunya hits nah itu yang buat saya ini sangat berinding itu yang sangat berkesan sama aku sama ibu dan juga orangnya sangat enak sangat baik keluargaan dan komunikasi dan kerjasamanya kita sangat nyaman dengan fastago sampai terakhir itu yang pasti dan konsernya akan menjadi obat kering buat kita semua sama kerja kerasnya dia dan juga rendah hatinya ini modal yang utama sampai bisa bertahan sampai sampai hari ini menjadi seorang legend yang masih menjadi musik relatif dan juga tetap karya-karyanya itu yang banyak di generasi muda yang membuat menjadi sesuatu lagi yang bagus untuk masa kini buat saya kecil itu sangat luar biasa ini sejujurnya yang dari kaki saya selama berpengalaman bekerjasama dan kita pernah ke Jepang bareng-bareng juga banyak hal yang oh iya sama oh iya sama ambil iya banyak hal yang yang pasti begitu lah kerjaan ini itu sangat luar biasa kalau menurut saya enggak sabar kita kekumpulisan kembangkan dong sekaligituh Bu Ajit saya hati saya akan mengobati rasa kagetilah semua Bu Ajit sosok yang begitu melegenda yang begitu memburkas begitu banyak kenangan bersama beliau dan pastinya karya-karyanya yang kita selalu akhirnya gak cuma anak-anak 80-90 anir zaman pacaran itu pasti diteberin sama lagu-lagu almarhum bahkan sampai zaman sekarang pun di tiktok banyak lagu-lagu almarhum juga yang dekat dengan zaman sekarang karena kayak heran musik-musiknya juga tetap relate ke berbagai generasi dan sekarang sekarang mau terima kasih kamu aja pepok tangan sekali gitu Bu Ajit saya mau ke Kevin dan Andin Andin dulu deh Andin Hai Andin Hai apa kabar Alhamdulillah baik membawakan lagu-lagu Prisye pasti bukan pertama kali buat Andin sering banget betul begitu masuk ke konser ini ada gak sih rasa yang berbeda atau persiapan yang berbeda atau mungkin how did you response to dapet telepon gitu oke gitu how did you response to that pertama kali denger kata-kata lifetime itu buat aku dan dihubungkan dengan almarhum om Grisha kayaknya udah merinding denger itu aja udah merinding banget gitu terus dan kebayang seperti akan seperti apa gitu sebesar apa konsernya karena mungkin sejujurnya aku pribadi kangen banget dengan sosok om Grisha di atas panggung konser gitu ya dan mungkin kayak lagu-lagu beliau sekarang lebih banyak dinyanyikan bukan di konser yang sebesar itu gitu jadi aku merasa ketika lagu-lagu ini hidup kembali di atas panggung yang besar dengan penonton yang banyak aku merasa beliau akan ada gitu di tengah-tengah kita semua dan energinya akan sangat terasa dan yang pasti aku juga sangat excited karena dari beberapa lagu yang akan aku nyanyikan di arah menolah para bapak-bapak ini iya kan pasti akan jadi sangat beda gitu walaupun lagunya kan pasti akan singlong semuanya kalian dia jadi dulu kayak gitu udah fokus-fokus gitu jadi pas dikasih tau lagu-lagunya oh ya lagu-lagunya pasti singloma karena aku juga tau lagunya semuanya juga udah pasti tau lagunya yang bikin penasaran akan seperti apa nanti jadi lagunya gitu kan udah dikasih lagi lagunya apa aja udah tadi baru dikasih tau baru dikasih tau oke ada pilihan sendiri gak aku mau nyanyi super ternyata gak boleh gak dikasih ya jadi tadi sebenernya gini dia pas bilang sama lagu kan gue tuh nyanyi apa sih gitu sebenernya ya gue tuh pas dia lagi nyanyi nyalo gue tuh lagi scrolling sebenernya gue tuh ada satu misilis gue jangan nambah lagi kalau gak suai tapi ternyata tadi begitu aku digging lagunya ternyata aku baru denger lagu itu kayak sekitar dua minggu lalu terus karena lagu itu sepertinya apa namanya aku gak tahu sesempat ada musik videonya atau enggak gitu ya tapi ada suatu lagu yang aku emang suka banget mungkin kalau gak dibawain di konser ini aku bisa membawain lain kali sama gue iji coba-coba saya sempat ngelancin tumpah tangan dong tumpah tangan kita penasaran lagu apa itu dan pilihan lagunya apa aja dan nanti akan disungguhkan ya bagaimana nanti kita ngobrol lagi ya sekarang saya mau ke Kevin Dul kan sebagai music arranger gitu ya begitu bawain lagu-lagu freeship ada warna berbeda gak sih ada challenge nya gak sih yang Kevin pasain saat membawakan kembali lagu-lagu amatmu ya tentunya saya merinding lah pas dapat tawaran apa terlipat juga di konser ini dari pro masya ya apalagi terlipat sama gue acin lagi ini makanya kita semua nih ibu dari kita semua nih hahaha kita semua nih aduh sama tentunya abis-abis dan gue sebenarnya ketepnya semua nih saya way-away juga ya mas Rianman sama tim yang keserangan sama yang semua anyway thank you juga karena video udah dateng saya senang banget bisa terlibat disini karena yang bikin merinding tuh sebenernya karena saya belum pernah kenal sama Pak Barhum ya cuman saya sama pasnya itu dari zaman kuliah tuh aku suka sama Pak Barhum ibunya juga kalau lagi ciput pasnya kita suka main bareng pas kuliah gitu terus kalau perumahnya ketemu ibunya jadi lebih ke emosionalan tuh sedihnya tuh kayak padahal saya juga sama Pak Barhum cukup deket lah gitu sama Pak Barhum jadi kayak apa namanya yang bikin sedih tuh ya itu karena belum kenal sosok Pak Barhum tapi aku sama anaknya temen banget main game gitu jadi sekarang bisa terlibat untuk tentunya biar sama-sama komposer-komposer talk ini aku jadi kayak apa ya yang mudah-mudahan bisa bisa apa ya bisa 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 bagus lah gitu karena ya ini kan tentunya lagu yang bener-bener seperti namanya Lifetime lagunya itu terniang tergaung Lifetime tentunya apa Alba Lumpur Isha dengan Bu Haci Musiker Studio tuh udah milih-milih lagu yang terbaik sampai akhirnya saya juga teranggit loh maksudnya generasi sekarang yang usia-usia apa game zen gitu ya tahu loh lagu Alba Lumpur padahal kan mungkin belum ada waktu Alba Lumpur lagi buging-bugingnya gitu ya itu lah yang kita harus gaungkan semua karyanya Alba Lumpur Isha itu sampai selamanya ada persiapan persiapan khusus kevin untuk konser ini mungkin sekarang misalnya dua hari seminggu muling lagu Chrisye paling banyak konser ke Masyai Mas yang music dancer gue gantar ya ya gue harus itu karena ngerapin oke tapi kalau persiapan sih udah konser ya Jawa Anif juga aman tepuk tangan untuk FN terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.